Guna mengurai kemacetan yang kerap melanda kawasan Jalan Waringin, Andir, Kota Bandung, petugas Satpol PP Kewilehan bersama para pedagang Kaki Lima membongkar sejumlah lapak PKL di sepanjang Jalan Waringin. Nantinya lapak PKL tersebut akan dibongkar pasang dan diperbolehkan berjualan hanya di malam hari, serta harus steril kembali pada pukul 6 pagi. Puluhan petugas Satuan Polisi Pamong, Praja, Pulau PP Kewilehan Andir bersama pedagang Kaki Lima membongkar sejumlah lapak PKL yang berdiri di sepanjang Jalan Waringin, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Kamisiang. Aksi bongkar lapak ini dilakukan setelah ada persetujuan antara pihak kecamatan bersama Himpunan Pedagang Kaki Lima atau HPKL Andir untuk kembali mensterilkan kawasan zona kuning di sepanjang Jalan Waringin. Camat Andir menegaskan, nantinya sistem lapak PKL di kawasan ini akan dibongkar pasang. Para PKL hanya diperbolehkan berjualan di malam hari dan harus kembali steril pada pukul 6 pagi. Berhenti bersama mitra kami, para pedagang KPKL, khususnya Jalan Waringin Pasar Andir ini, kami ingin kembali berkomitmen untuk penetapan MOU awal ketika Jalan Waringin ini ditetapkan sebagai zona kuning di mana di situ ada penetapan waktu untuk berjualan. Dan pada hari ini kami kembali ingin menegaskan kepada rekan-rekan kami, mitra-mita kami para pedagang Kaki Lima, untuk tetap memegang komitmen itu. Sementara itu, Ketua HPKL Andir mendukung langkah kecamatan untuk kembali mensterilkan zona kuning di sepanjang Jalan Waringin. Pihaknya pun telah berkoordinasi bersama kecamatan dalam mempersiapkan tempat penyimpanan lapak PKL yang telah dibongkar sehingga tertata rapi dan tidak menyebabkan kemacetan. Otomatis memerlukan lahan. Tahu sendiri kan lahan ini sempit lah ya. Kalau pengurus itu berusaha mencari, mencari lahan untuk penempatan buang karpasan tenang. Diharapkan, kembali sterilnya zona kuning di sepanjang Jalan Waringin dapat menjadi solusi jitu dalam mengurai kemacetan yang kerap terjadi akibat menyempitnya lajur jalan oleh lapak pedagang Kaki Lima. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!